Terima kasih. Soal isi, izin-izin itu kita ingin kominfo untuk lebih serius menangani soal film-film ini. Kemudian juga soal perpacakan, saya minta juga nanti Kementerian Keuangan untuk bagaimana menangani soal ini antara Menko, Minfo dan Menteri Keuangan. Tapi kan banyak masyarakat yang tidak mampu, banyak yang berteriak nih Pak. Kita nonton dari mana nih Pak, sedangkan kalau kita mau nonton kebiosku itu mahal. Mereka satu-satunya nonton dari Indo-Extension yang bajakan itu gimana Pak? 21, tapi kan sudah di-stop kan, sudah ditutup. Ya, karena itu kan menyangkut soal perizinan kan. Itu makanya, kalau yang tertip, apa sebutannya? Ngetik. 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 Ya, itu kan soal-soal pacak. Ya, nanti kita minta untuk ditetipkan semua harus berpacak. Semua itu akan ditetipkan oleh Kementerian Keuangan. Saya kira itu. Soal nanti, ya bagaimana nanti mereka bisa menikmati tentonannya, itu nanti hasil kebijakan yang diambil oleh kedua Kementerian. Ya, saya kira itu. Pak Presiden, Pak. Soal Natal Pengarik Biar Masraya, Pak. Kan Alhamdulillah sudah berjalan mancar, Pak. Iya. Di awal rekamanan, tapi kan ini kan jadi semacam fenomena yang berlanjut setiap tahunnya, Pak. Ada orang yang bisa mengintimidasi sekelompok orang yang berbeda agama, sehingga orang yang berbeda agama ini nggak bisa melaksanakan ibadah di tempatnya sendiri. Saya kira kan sudah setiap kasus seperti itu kan sudah ada kebijakan yang diambil. Kemarin dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kan. Jadi saya kira Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan itu dan memang kan nanti dibuat aturannya ya. Tapi kalau soal pendirian rumah ibadah kan sudah ada. Sudah ada peraturan bersama Menteri, PBM dulu tentang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Dan isi dari PBM itu sebenarnya kesepakatan majlis-majlis agama yang dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri. Sebenarnya nggak ada masalah, saya bilang. Ekses-ekses di beberapa daerah itu tinggal nanti disesuaikan dengan kesepakatan dan aturannya ada. Tapi kan justru peraturan itu ketika sampai di tataran daerah itu menyulitkan bagi bangun beragama minoritas disitu untuk menyulitkan rumah ibadah. Udah kan sudah ada aturan yang disepakati. Dulu disepakati oleh majlis-majlis agama. Artinya itu merupakan kesepakatan dan sudah dituangkan. Nah kesepakatan itu yang penting harus dijaga saja. Kalau sudah memenuhi syarat, ya tidak boleh ada yang keberatan. Gitu. Tapi GKI Yasmin itu kan juga sebenarnya sudah memenuhi syarat dari majlis agama banyak. Cuman kan masih saja. Ya itu yang harus diselesaikan. Apakah sudah memenuhi syarat, apakah belum. Kalau sudah memenuhi syarat, tidak boleh ada yang menolak. Kalau boleh memenuhi syarat, tidak boleh memaksakan diri. Gitu, dua-dua hal itu harus menyadari. Kalau sudah ada syarat yang terpenuhi, tidak boleh di sekolah. Tapi kalau belum memenuhi syarat seperti yang tertentu, jangan maksa juga gitu. Kan jadi enak itu. Amat semuanya, amat. Tapi kalau syarat sudah terpenuhi Pak ya, masih ada masyarakat yang... Oh itu pemerintah harus. Polisi bisa berpindah? Iya, kalau sudah memenuhi syarat pemerintah harus melaksanakan. Kalau syaratnya sudah dipenuhi, tidak boleh ada penolakan. Dan aturannya begitu. Tapi kenapa selama ini keparat hukum masih... Mungkin ada hal yang remeng-remeng tadi, ada yang tidak jelas. Ada yang masih dipersoalkan, disengketakan. Itu yang harus dikelarkan. Ya saya kira yang dikelirkan kalau ada perbedaan. Tapi kalau syaratnya sudah terpenuhi, tidak boleh ada penuhi. Kalau belum ada syaratlah, jangan memaksakan. Itu berinci. Nah ketika ada masih yang tidak jelas, ada dan tidaknya, ya itu biasanya terjadinya disitu. Itu ada forumnya sendiri ya saya kira. Pak Wapres, ini soal kabar wakil Bupati Duga Papua yang kabarnya mundur, Pak. Mundur dari wakil Bupati. Ini akibat kepercewaan kepada pemerintah pusat karena belum bisa menangani masalah di Duga, Pak. Karena juga belum menarik TNI, Pak Polri dari Duga. Dari pemerintah pusat seperti apa sih, Pak? Ya begini, kalau di sana itu ada peningkatan, ya apatensi kriminalitasnya. Saya kira pendekatan keamanan itu sepanjang itu masih diduga masih ada. Kalau sudah selesai, saya kira pasti ditarik. Dan pendekatan yang dilakukan tidak hanya keamanan, juga kan sosial, ekonomi, pendidikan. Jadi kalau keamanan itu hanya bersifat sementara sampai situasi kondusif. Saya kira itu, ya. Dan soal mundurnya wakil Bupati, itu saya kira lagi diproses oleh Kementerian Dalam Negeri. Seperti apa? Kita tunggu saja. Tapi kan ini Pemda saja kemudian menyerah dengan kondisi situasi keamanan di sana. Kemudian bagaimana pemerintah sementara, Pemda itu kan perwakilan pemerintah pusat gitu, Pak? Iya, kan pemerintah pusat kan melihat kalau keamanannya belum konkursif. Bukan hanya di Papua, dimana saja. Pasti pendekatannya keamanan. Sesudah kondusif, baru keamanan ditari. Saya kira itu, apa ya, aturan bakunya begitu. Karena itu keamanan itu hanya bersifat sementara. Saya kira itu. Kenapa kamu menunjukkan tim ahli yang terdiri dari tim Finansional Mas? Itu dasar pertimbangannya apa ya, Pak? Dan dia masih aktif di posisi ini? Saya sih, tahunya dia itu mantan Menteri Perindustrian. Dia ngerti soal-soal industri. Dan saya kenal dia, ya sudah. Yang saya kenal aja, yang tidak kenal ya saya. Hanya saya kenal dia, saya anggap dia ngerti masalah-masalah perindustrian. Bisa memberikan masukan ke saya tentang soal-soal perindustrian. Tapi tidak diminta mundur dari Sinan Mas? Tidak ada hubungannya kan, dia cuma bukan staf khusus kan dia. Ketua Timahli. Dia berahlia, jadi Timahli kan boleh siapa aja. Sebenarnya bukan hanya yang ada namanya. Yang tidak ada namanya juga kan saya minta. Betul, saya masukkan. Saya kenal dia. Dia tidak kenal saya. Dia bahwa di sinar rumah saya tidak faham. Fahamnya dia mantan Menteri Perindustrian. Saya kenal dia. Dia ngerti soal ini. Itu aja. Berarti ada kepentingan tidak? Tidak ada kepentingan lain-lain. Hanya dia, kita akan meminta masukan. Seperti sih. Seperti sih. Dia kan staf ahli. Tidak struktural. Tidak bukan struktural. Staf ahli itu tidak struktural. Tidak dapat. Tidak dapat. Apa-apalah itu. Tidak ada hubungan apa-apa. Pak, bagaimana Sikap Indonesia menangani satu WNI yang masih ditangka oleh Militasi Perusahaan? Ya, sekarang kan lagi ditangani oleh Bu Menlu, Menteri Pertahanan. Misalnya. Dan sudah ada yang sudah dibebaskan. Jadi, kita mengutus Menlu dan Menteri Pertahanan. Untuk menyelesaikan sandera itu. Kedepan ada langkah lebih komprehensif. Tidak dari pemberian Indonesia. Supaya tidak ada kejadian yang terus berulang. Ya pasti. Pasti akan kita evaluasi ya. Sudah beberapa kali kalau tidak salah. Itu akan kita evaluasi. Jangan sampai nanti terjadi lagi. Pak, ada wacana terkait warga staff dari KSP. Itu bagaimana pendapatnya? Ya, kita tunggu aja nanti ya. Kira-kira siapa, Pak? Yang calonnya ya, Pak? Ya, benar-benar. Kan itu masih wacana ya. Apakah dari kalangan TNI juga, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Kan itu pada staff ke Presiden, Bang. Saya kan lagi Presiden. Pak, tapi kan itu kemudian dikritik. Karena katanya jadi makin umum gitu. Sementara di awal kan Pak Jokowi juga sering bilang ingin melakukan reformasi birokrasi. Ya, itu kan biasanya tergantung kepentingan. Kepentingannya apa? Perlu apa tidak? Sudah dianalisa bahwa itu diperlukan. Ya, gemuk sedikit kalau memang butuh. Kalau perlu digemukkan sedikit. Ya, kalau memang dibutuhkan kan. Ini butuhnya lagi gemuk ya. Misalnya, ya terpaksa digemukkan karena ada kepentingannya. Itu masih belum kok. Masih... Bacana ya, Pak? Bacana. Bahwa Pres, soal KPK kan sekarang sudah mulai bekerja. Harapan terhadap KPK baru ini apa saja? Ya, kita harapkan bahwa KPK akan berjalan lebih baik. Sudah ada pengawas, Dewan Pengawas semuanya lebih terpendali. Lebih sasarannya lebih tepat. Ya, dan korupsi indeksnya semakin... Turun apa? Turun kan? Turun kan? Semakin baik. Semakin baik. Semakin menaik. Semakin baik. Korupsinya turun, indeksnya semakin bagus. Kalau kita harapkan. Pimpinannya perlu turun dari... Perlu lepas jabatannya di Bawri nggak sih? Kan sekarang masih menjabat di Bawri. Ya, kita lihat dulu apa jabatannya itu... Jabatan seperti apa sih? Ada di dalam... Ya, yang memang... Jabatan yang tidak begitu dirangkap. Kita lihat posisi jabatannya itu seperti apa. Kalau tidak salah... Analis ya. Analis itu struktural apa undang itu. Kita lihat kan. Undang-undangnya lihat. Tukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.